Intro Shalom Jemaah Tuhan, selamat hari Minggu Dan selamat bergabung kembali ke dalam online service GBI The City Tower 1 Jakarta Pusat Dan GBI The City Tower 2 The Breeze BSD Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya Yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah online kami ini We're super happy to see you Sebelum kita memulai ibadah, saya mau mengingatkan sebuah janji Tuhan yang saya pegang sepanjang minggu ini Yaitu di Masmur 37 ayat 23 Bunyinya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan lah yang menopang tangannya Janji yang sama, saya yakin juga tersedia untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya Maka dari itu, apapun masalah atau beban yang sedang kita hadapi Saya berdoa supaya kita tetap punya pengharapan, kita tetap kuat, dan kita tetap punya damai dan sukacita Selain dari itu, saya juga mau mengajak semuanya untuk tergabung dalam KUL atau Community of Love Dalam KUL, kita bisa saling berbagi pengalaman, beban, dan bahkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita We can do life together Untuk informasi KUL lebih lanjut, bisa di-scan langsung di barcode yang sudah tersedia di screen saudara Kami juga menyediakan layanan doa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi langsung nomor yang sudah terterah di bawah ini Sebentar lagi, ibadah online ini akan segera dimulai Pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengikuti ibadah ini sampai selesai Sebelum kita memulai, mari kita saksikan beberapa pengumuman dan tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak, Ibu, Saudara sekalian Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadiratnya lebih lagi Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, kami mencap syukur untuk ibadah online yang sudah Kau jadikan hari ini Biar kiranya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Dan biar firman yang kami terima boleh menjadi remah dalam hidup kami Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mencap syukur Haleluya Selamat beribadah 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 Sekali lagi kita katakan ku masuk ke gerbangnya dengan suka cinta Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur Hanya dengan puji yang kataku Hari ini hari ini aku bersuka sama-sama Oh dia dirankan ku, oh dia dirankan ku Ku bersuka sama dia dirankan ku Oh dia dirankan ku, oh dia dirankan ku Ku bersuka sama dia dirankan ku Kau super suka cinta kami Tuhan Biar hari ini suara kami ujian kami naik kehadiranku Karena engkau dirankan setiap jam itu Oh dia dirankanku, oh dia dirankanku Sama-sama sadaranku Suka semuanya dirankanku Oh dia dirankanku Oh dia dirankanku Ku bersuka sebabnya dirankanku Oh dia dirankanku Oh dia dirankanku Ku bersuka sebabnya dirankanku Oh dia dirankanku Oh dia dirankanku Ku bersuka sebabnya tidak kau Saudara kan tanganmu sama-sama Dia hirangkan ku Oh dia hirangkan ku Ku bersuka supaya hirangkan ku Oh sama-sama Dia hirangkan ku Oh dia hirangkan ku Ku bersuka sebab dia hirangkan ku Kami bersuka sungguh Ku bersuka saat yang hilangkan ku Ku bersuka saat yang hilangkan ku Haleluya Berikan tetap sangat kita yang terbaik buat Tuhan Haleluya Kita suarankan Haleluya Haleluya Ku angkat tanganku ku suarakan Haleluya Namamu berkuasa surga bumi nyatakan Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat Hal yang berkasa berkuasa samanya Haleluya Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Di satu jantung Oh kau langsung berkuat ku Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Hal yang berkuasa Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Haleluya Hal yang berkasa Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Hal yang berkuasa Hal yang berkuasa Hal yang berkuasa Ku angkat tanganku 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 Ayuh, 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 sayonan, aleluya Amal 이런 parisatah이 Tidak mengikatakan Tuhan, katakan Tuhan, katakan Tuhan Emanglah yang berkasat, berhasil-hasil Angkat tanganku Surahkan haleluya Namamu berkuasa Amin Kau sungguh besar Tuhan Ku angkat tanganku Nyapakan kau hebat Malah yang berkasat Ku kuasa setamanya Angkat tanganku Surahkan haleluya Namamu berkuasa Semoga bumi nyata Ku angkat tanganku Nyapakan kau hebat Namamu berkuasa Ku angkat tanganku Ku angkat tanganku Jika serah-serah kuji yang buat dia Haleluya Terima kasih buat kebaikanmu ya Tuhan Yesus Kau Allah yang sungguh baik setiap kami ya Tuhan Terima kasihmu Yesus Apapun yang terjadi di dalam hidupku Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembahkan Ku sembahkan Bapak ku rindu selalu menyenangkau Ku rindu ya Tuhan menyenangkau Ini keren doang setiap kami ya Tuhan Kami sama-sama kata Dalam segala hal yang terjadi Tetap ku berkata Tuhan Yesus Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembahkan 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 Tak dapat ku membalas kasihmu Kusembang kau, kusembang kau, Bapakku itu selalu menyelamanku Ini pernyataan setiap kami yang Tuhan Yesus Lewati apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan Kami mau tetap berkata bahwa Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami Temanmu berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku Janganlah lupakan kebaikan, pujilah Tuhan, hai sekenap hatiku Dan janganlah lupakan kebajikan, hari ini Tuhan Mau sama-sama deklarasikan, bahwa kasih setia-Mu lebih daripada hidup Karena itu hati kami, mulut kami, kami mau terus memengkahkan Engkau ya Tuhan Yesus Mari sama-sama hari ini saudara kita, angkat tangan kita, angkat syukur kita buat Tuhan Yesus Oh, thank you Jesus Kami sembahkan, kami sembahkan Terima kasih, Allah kebaikan, yang Tuhan Yesus Kebaikan, kami sembahkan, kami sembahkan Tuhan Yesus Kami sembahkan, kami sembahkan, kami sembahkan Terima kasih, Allah kebaikan, kami sembahkan Kusama kau Bapak, ku rindu setelah menyenangkanmu Ku rindu setelah menyenangkanmu Ku rindu setelah menyenangkanmu Kusama kau Kusama kau, ku rindu setelah menyenangkanmu Kusama kau, ku rindu setelah menyenangkanmu Terima kasih telah menonton 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 Kau menonton Terima kasih telah menonton Dan berjalan Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Di dalam perjanjian Dan 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 Minyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Melakukan Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Amin Masmur Terima kasih telah menonton 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 Terhadap dosa dan akan bergerak Untuk memenangkan jiwa Pentakosta ketiga lahir Di Indonesia dan bergerak Ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentakosta ketiga Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan Amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Amin Amin Haleluya Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Apa kabar tentunya Hari ini adalah hari yang spesial Mari kita siapkan hati kita Menyimak kebenaran firman Tuhan hari ini Tema yang akan saya usung adalah Teladan di masa sukar Kira-kira sebuah pertanyaan Bagaimana keteladanan di masa sukar Mari buka Alkitab kita Di dalam pertama Thessalonica Fatsal 1 Ayat 6 sampai 10 Ini Paulus menulis Kepada jemaat di Thessalonica Dan kamu telah menjadi penurut kami Dan penurut Tuhan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu Dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus Ayat 7 Sehingga kamu telah menjadi teladan Untuk semua orang yang percaya Di wilayah Makedonia dan Ahaya Telapan Karena dari antara kamu firman Tuhan bergemar Bukan hanya di Makedonia dan Ahaya Tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu Ayat 9 Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut Dan bagaimana kamu berbalik dari perhala-perhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Sepuluh Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang Haleluya Sudara Paulus berulang kali mengalami keadaan yang sangat-sangat memperhantinkan buruk sengsara dan teraniaya Masa sukar Dan dia menulis surat di masa-masa penindasan orang percaya yang ada di Thessalonica Dan dia menguatkan mereka tetapi dia memuji beberapa hal yang luar biasa Keteladanan Baik saudara sekalian Kita ini hidup dimana sosial media menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia Khususnya generasi muda Tapi yang tua pun juga hari ini semua punya sosial media Punya gadget, punya handphone Saya rasa seluruh dunia ini sosial media menjadi hal yang penting Begitu banyak akses untuk melihat dunia luar Dan mereka terinspirasi Dan mereka coba mengikuti gaya hidup yang ada di dunia Misalkan lifestyle, rambut, pakaian Lalu gaya hidup sehat Pola gaya hidup makan yang healthy Dan juga model kerja yang hari ini semuanya bisa muncul di sosial media Dan diikuti, yang baik diikuti, yang tidak baik dibuat Saudara Salah satu sifat manusia adalah mencontoh apa yang mereka pikir itu bagus Sehingga manusia mulai mengikuti Inspirasi dari orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang telah menginspirasi mereka untuk berbuat sesuatu di luar yang normal Demikian juga dengan kehidupan jemaat di Thessalonica Dimana Paulus menuliskan surat Dan menyatakan betapa kehidupan jemaat di Thessalonica itu bisa menjadi teladan Dan dicontoh oleh orang percaya di daerah Thessalonica Di daerah Makedonia dan Ahaya Dua provinsi pada saat itu Saudara Apa saja yang diteladani oleh jemaat di Makedonia dan Ahaya dari jemaat Thessalonica Hari ini kita semua adalah jemaat Tuhan Hari ini kita adalah orang percaya yang sudah melewati sebuah proses Namun demikian ada banyak diantara kita yang saat ini sedang mungkin mengalami saat-saat yang berat dalam hidup ini Mengalami ujian atau proses hidup dimurnikan Mengalami saat-saat dimana doa kita masih belum terjawab Sedang menantikan sebuah jawaban doa, sebuah pengharapan Dan saya percaya kiranya firman Tuhan hari ini Kalau kita melihat dan meneladani apa yang dilakukan jemaat Thessalonica Maka kita semua terinspirasi Kita semua dipangun dan dikuatkan kembali Yang pertama Keteladanan yang ada bagaimana mereka itu ikut Yesus Devoted to Jesus Sungguh-sungguh mencintai Yesus, mengikut Yesus 1 Thessalonica fasal pertama ayat 6 Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Paulus itu seorang pembimbing rohani yang baik Seorang yang sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi Paulus yang dulu hidupnya dalam kekelaman dan kebencian kejahatan Sekarang sudah berubah menjadi pelayan injil Paulus pergi tidak mementingkan dirinya dan melakukan banyak hal Supaya orang lain semua tertolong dan diselamatkan Dan dikatakan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Kata penurut disini atau imitator Seorang yang mengikuti mencontoh sifat tingkah laku dan perbuatan orang lain Hari ini saudara contoh anak-anak kecil kita Anak saudara Orang tuanya pakai handphone yang keren dibungkus warna mani Anaknya handphone plastik Bapak mamanya telepon anaknya juga pura-pura ngomong-ngomong Kalau bapak mamanya suka menyanyi dan anak ini juga tertarik dengan musik Di televisi, di sosial media Dia akan ambil mikrofon apa gagang sapu pun dipakai nyanyi-nyanyi Saya melihat itu unik sekali Nah saudara seorang anak kecil juga Kalau orang tuanya biasa doa angkat tangan Dia juga sambil buka mata tutup mata meremelek Dia juga bisa seperti berdoa Bahkan orang tua yang berdoa berpasara Anak-anak juga bisa ikut-ikut Waktu orang tuanya yang negatif Marah-marah, ngamuk, keras, kasar Anak juga bisa mengikuti yang demikian Saudara Padahal semua itu tidak diajarkan Tidak dikatakan nak kamu harus ikuti Papa ngomong, mama ngomong atau kakak ngomong Tapi anak kecil melihat Dan apa yang orang tuanya lakukan Dia akan meniru Nah pada waktu kita mengikuti Yesus Pada waktu kita lahir baru Pada waktu kita mulai menyerahkan masa lalu kita Kepada dia dan kita berkata Aku mau hidup Belajar mengenal Belajar percaya Belajar mengikuti Kristus Maka kita mulai meniru Menyerupai Kristus Dalam kasih kita Dalam perkataan Dalam tindakan perbuatan Saudara Kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan Apa yang Yesus katakan Dan saya yakin secara langsung tidak langsung Kehidupan kita diubahkan Dan kita menjadi contoh Dan gambaran bagi orang-orang di sekeliling kita Siapa kita di dalam Kristus Bukan manusia lama lagi Tapi manusia baru Nah seringkali kita tidak menyadari Betapa banyaknya orang di sekitar kita Yang sedang memotret hidup kita Yang sedang meniru hidup kita Kalau Anda dipotret kehidupan Anda Dan ditiru orang Karena hidup Anda adalah seorang yang bijaksana Wah itu luar biasa Bertutur kata dengan sopan Pegang perkataan Pegang janji Seorang yang turun tangan Di waktu sesuatu terjadi Dan cepat Saudara Maka orang lain akan melihat Sebuah perubahan Apalagi kalau kita Mengasihi orang lain Kita melakukan sesuatu untuk orang lain Maka komunitas sekeliling kita Akan melihat Bahwa kita sudah Melakukan sesuatu Dan mereka pengen menjadi seperti kita Berapa banyak anak-anak ingin Seperti orang tuanya Saudara Secara tidak langsung Kita sedang bertanya Tentang apa tujuan hidup kita Jika kita mengerti tujuan Tuhan Dalam hidup kita Maka saudara Maka kita akan hari ini Mengalami satu kehidupan Yang punya kepastian Dan orang lain pasti akan ikut kita Kemana kita pergi Haleluya Sebab itu Mari kita Hidup kita hari ini Meniru Yesus Praktikan firman Belajar mengasihi Belajar beribadah dengan sungguh-sungguh Belajar menghormati Tuhan Belajar memberkati orang lain Maka saya percaya Hidup kita telah menjadi berkati Inilah teladan yang pertama Yang kedua Kehidupan orang Thessalonica Dipenuhi firman Dan iman Jadi memang iman Untuk mempercayai Hal-hal yang Allah sediakan Yang Allah janjikan Melalui firman Dan iman akan timbul Saudara Kita sudah punya iman Tapi iman itu akan muncul Iman itu akan bergerak Iman itu akan in action Pada waktu kita mempercayai firman Allah Satu Thessalonica pertama Ayat yang ke-6 tadi dikatakan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu Dengan sukacita yang dikerjakan Oleh roh kudus Dan orang tahu tentang imanmu Saudara Ayat ini menjelaskan Bagaimana kehidupan Jemaat Thessalonica Dipenuhi firman Artinya Mereka dengar firman Dan mereka mulai Bangkit imannya Untuk di masa sukar Bertahan Di masa sukar Tetap mengasihi Tetap memberi Tetap memuliakan Tidak bersunggut-sunggut Ini luar biasa Saudara Apakah firman Tuhan hari ini Menjadi pegangan hidup kita Berapa tahun kita Telah menerima firman Tapi berapa persen Kita mempraktekan firman itu Saya berdoa Supaya kita hari-hari ini Bisa menjadi pelaku firman Nah firman Allah Menguatkan orang-orang Thessalonica Dan sehingga mereka Di masa penindasan Tekanan Aniaya Yang berat Mereka memiliki Sukacita Saudara Karena mereka Pegang firman Allah Dan kalau kita hari ini Juga dipenuhi firman Allah Pegang firman Allah Maka Allah berdaulat Sanggup membebaskan kita Dari rasa tidak nyaman Rasa tidak bersyukur Kita akan berubah Menjadi orang-orang Yang bisa mengucap syukur Ada saat-saat yang berat Lembah-lembah kekaman Yang sedang kita lewati Sehingga kita akan Menuju kepada kemenangan Firman Tuhan memberikan Penghiburan Firman Tuhan itu Pernyataan perkataan Yesus Yang mengubahkan hidup orang Bukankah perempuan Berdosa Yang di tepi perigi Yang selalu haus Haus akan seks Firman perkataan Yesus Mengubahkan dia Sehingga dia punya iman Dan pergi menjadi saksi Di kampungnya Di Samaria Dia menjadi pemberita Kristus Pemberita Injil hari ini Haleluya Firman Tuhan Memberikan sukacita Meskipun kita Melewati hidup yang berat Saya tahu Banyak diantara kita Yang sedang Dalam proses Melewati hidup yang berat Masmur 119 Ayat 50 Berkata Inilah penghiburanku Dalam sengsaraku Bahwa janjimu Menghidupkan aku Kalau kita tahu Firman Tuhan Itu berupa janji Selain pernyataan Perkataan Yesus Yang setia dan benar Tapi Firman Tuhan Juga merupakan janji Yang bisa kita pegang Maka itu menjadi Penghiburan Di masa sengsara Masih ingat Saya akan David Livingston Dr. David Livingston Dari orang Skotis Dengan London Missionary Apa Pengutusan Dari Badan misinya Perjalanan ke Afrika Dan dia mati Nanti di Sambia Sedara Tahun 1852 Dia membawa 73 Buku yang berat Kira-kira 90 kilo Lebih berat Daripadanya Setelah dia Masuk ke Afrika Wah Medannya berat Perjalanan 500 kilometer Sudara Dan Betapa beratnya Medan perjalanan Dia harus membuang Sebagian Yang dia pikul Menjadi yang paling penting Yang esensial Ajalah yang dia bawa Satu persatu Buku-buku yang dibuang Karena gak kuat Perjalanan itu Akhirnya Apa yang tertinggal Satu yang paling penting Yang dia tidak akan buang Adalah Alkitabnya Waktu itu masih Berupa buku Sudara David Livingstone Begitu percaya Kalau Alkitab itu Sangat penting Esensial Untuk hidupnya Karena memberi Penghiburan Memberi pengajaran Memberi tuntunan Memberi berkat Mengubahkan hidupnya Dan orang lain Sudara Kehidupan dia Sangat bergantung Kepada Allah Melalui Alkitab Yang berisi Firman kebenaran Yang berisi Janji Tuhan Dan di dalamnya Yesus The living world Firman hidup Haleluya Bagi David Livingstone Alkitab adalah Buku yang paling penting Bagaimana dengan Sudara dan Hari ini dan saya Tentunya Kita hari ini Mesti Melihat Wah Kita punya Alkitab Kita baca Kita renungkan Kita baca Di Whatsapp group Kita terima Di Facebook Kita Tapi sebagian Kebanyakan orang lain Hari-hari ini Alkitab menjadi Tidak penting Kalau saudara Menjumpai di dalam Keluarga saudara Ada orang atau sahabat Yang tidak lagi Memegang Tidak mempercayai Tidak membaca Tidak merenungkan Tidak mengaminkan Firman Allah Kita sedih Saudara Saya juga sedih Alkitab adalah Buku yang Yang tidak penting Untuk mereka Biarlah kita Hari ini Menyadari Memfirman Allah Janjinya Memberi hidup Memberi sukacita Memberi kemenangan Dan memberi Masa depan Untuk apa yang Allah janjikan Semua nubuat-nubuat Yang ditulis Bahkan sampai tentang Kendatangan Tuhan Dan masa ania yang besar Dan nanti kiamat Itu tertulis Di Alkitab Baik di permulaan Sampai akhir Alkitab Menuliskan itu Yang ketiga Bagaimana kehidupan Orang-orang di Thessalonica Sudah mengalami Perubahan Hidupnya Berubah Transform Life Transformasi Kehidupan 1 Thessalonica 1 ayat 9 Sebab mereka sendiri Bercerita tentang kami Bagaimana kami Kamu sambut Dan bagaimana Kamu berbalik Dari perhala-perhala Kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup Dan yang benar Dari ayat ini Kita dapat melihat Sebuah Transformasi hidup Yang luar biasa Dari orang-orang Di Thessalonica Kehidupan mereka Yang berasal Dari penyembah Perhala Sampai mereka Menerima Tuhan Yesus Dan melayani Allah Yang hidup Yang benar Di dalam Kristus Kabar dari Kuasa Tuhan Kuasa Allah Firman Allah Mengubahkan Kehidupan mereka Sampai mereka Tersebar Kepada Jumaat-jumaat Di wilayah Di provinsi yang lain Hari ini Kalau saudara Adalah orang-orang Yang banyak traveling Gereja sudah ada Di mana-mana Dulu gereja kita Dari Jakarta Ditanam Satu 32 tahun lalu Sekarang Tersebar Di Asia Di segala bangsa Berarti Hari-hari ini Saudara Ada banyak orang Yang bisa menceritakan Tentang perbuatan Tuhan yang besar Bahwa hidup mereka Telah diubahkan Hidup mereka Telah dikuduskan Hidup mereka Telah diangkat Dari jurang Kekalaman Kepada kehidupan Yang lebih baik Padahal Di masa itu Saudara Belum ada Sosial media Belum ada Seperti sekarang Semua orang Bisa bersaksi Dan mudah Didengarkan Di Youtube Di Instagram Di mana-mana Tapi mereka ini Orang Thessalonica ini Luar biasa Mereka pergi Memberitakan Bersaksi Di tengah Masa kesukaran Saudara Hari ini Apa saja Berhala-berhala Yang mengikat kita Mungkin kita Bangga dengan Kepintaran kita Gak salah sekolah tinggi Bangga dengan Pencapaian Keuangan Usaha keras Bisnis kita Mungkin sudah berhasil Tapi kalau itu Menjadi berhala Berhala adalah Sesuatu yang kita Takuti kita sembah Kalau itu gak ada Hidup kita bergantung Kepada itu Berhala Kekayaan Harta Ketenaran Bahkan Apa saja yang ada Di rumah kita Yang kita lebih Sayangi Daripada Tuhan Daripada beribadah Itu merupakan Berhala Apakah itu Materi Mobil Kendaraan Uang Apa saja Saudara Bahkan Istri atau suami Atau anak-anak Kalau kita berhalakan Mereka Hidup kita Rasanya bergantung Pada mereka Satu saat Kecewa Satu saat Menyesal Saudara Ada berhala yang lain Yaitu Kenikmatan dunia Kenikmatan hidup Sehingga orang Hari ini terikat Dengan bermacam-macam Berhala Termasuk Yang memuaskan Jiwanya Memuaskan Tubuh fisiknya Memuaskan Pikirannya Termasuk Kalau kita hari ini Terikat dengan Sosial media Begitu bangun Sampai lanjut Larut malam tidur Tidak bisa lepas Daripada Handphone Sosial media Nonton film Nonton berita Segala macam Maka itu pun Menjadi sebuah Berhala Yang mengikat kita Orang-orang Thessalonica Sudah Dibebaskan Haleluya Hidupnya Merdeka Suka cita Dan bisa Memberi waktu Yang cukup Untuk Memberitakan Kebaikan Tuhan Nah ini tantangan Untuk kita hari ini Keliatannya Di masa Seperti ini Apakah kita Memprioritaskan Tuhan Dan menyaksikan Kebaikan Tuhan Menceritakan Dan sharing Kepada orang lain Tentang apa yang Dia buat dalam hidup kita Haleluya Tuhan itu Tetap hadir Untuk mengubahkan kita Apa artinya Hidup yang diubahkan Mari perhatikan Perang dunia Kedua Ada seorang Jack Hiles Prajurit Tentara Payung Dalam tugasnya Dia suka Terjun Melompat Keluar Dari pesawat terbang Di masa perang dunia Kedua Mereka melompat Dari pesawat Yang disebut C-47 Nah Sudah Setelah Perang dunia Kedua Berakhir Dia juga Selamat Maka Jack Pergi ke satu Tempat Ke lain Kota Melakukan Penerbangan Dengan pesawat Komersial Begitu dia masuk Pesawat Pramgari berkata Selamat datang Di Maskapai Delta Pesawat DC-3 DC-3 Jack merasa Dia melihat Dia merasa familiar Merasa Tidak asing Dengan pesawat itu Pada saat pesawat itu Sedang terbang Pramgari lewat Dan Jack bertanya Pesawat apakah ini Pramgari menjawab Oh ini DC-3 Jack bertanya kembali Apakah pesawat ini Selalu dipakai Sebagai Pesawat Maskapai Komersial Penumpang Pramgarinya Menjawab Oh Tidak Pesawat ini Dulunya Adalah C-47 Setelah Perang dunia Berakhir Mereka Mengubahkan Semua pesawat C-47 Menjadi Pesawat penumpang Ah I got it Dia katakan Saya dapatkan Sudara Artinya Pesawat itu Diubahkan Pesawat yang Aslinya Awalnya Dipakai Untuk Satu tujuan Menerjunkan Para penerjun Tentara Untuk berperang Sekarang Diubahkan Untuk tujuan yang lain Komersial Untuk penumpang Nah Sama Sama dengan Kehidupan kita Sudara Melalui Kristus Di dalam Kristus Setelah kita Diubahkan Oleh Tuhan Hidup lama Kita selahkan Kita mau hidup baru Kerajaan gelap Kita tinggalkan Kita ikut Di dalam Kerajaan terang Kristus Maka Kehidupan kita Diubahkan Untuk tujuan Ilahi Tujuan Allah Tidak semata-mata Semuanya untuk Aku For me For my family For my business For my house For my imperium For my 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 I Ada sesuatu yang berubah Karena kita mengerti Bahwa hidup ini Tidak hanya sementara Di dunia ini Tapi ada kehidupan Kekali surga Sebab itu kita berubah Nah saudara Kehidupan kita Yang asalnya Untuk memuaskan Keinginan kita Hari ini Diubahkan Untuk tujuan Ilahi Allah Destininya Allah Tujuan Allah Saudara Orang yang berbahagia Apa maksud Tuhan memanggil kita Dari kekelapan dunia Masuk dalam Kerajaan terang Supaya kita Hari ini Bisa menyelesaikan Tugas-tugas Yesus di bumi ini Karena banyak Orang menderita Ada banyak Sengsara Ada banyak orang Takut Khawatir Tapi kita diutus Untuk Membawa Kabar baik Hal yang keempat Teladan Yang baik Dari orang Thessalonica Bagaimana mereka Memegang Pengharapan itu Dengan kuat Ya Satu Thessalonica Satu ayat 10 Dikatakan Dan untuk Menantikan Kedatangan Anaknya dari surga Yang telah Dibangkitkannya Dari antara orang mati Yaitu Yesus Yang menyelamatkan Kita dari murka Yang akan datang Sudara Mereka semua Menantikan Punya pengharapan Bahwa Satu saat Kristus Akan Kembali Bagaimana pengharapan Kita di dalam Kristus hari ini Apakah kita Sudah merasa Tidak mempunyai Pengharapan lagi Sehingga di Perjalanan kita Kita mengalami Kesukaran Kita jadi Loyo Kita jadi Lemah Kita jadi Lesu Kita jadi Berpaling ke dunia Dan kita Khawatir Kita takut Sudara Hari ini Tuhan Ingin mengajar kita Supaya kita Bangkit Taruh pengharapan Kita kepada Kristus Yang tidak pernah Mengecewakan Seperti jangkar Atau saw Dimana kapal itu Berlabuh Dia harus Lemparkan saw Sebentar Dan dia tenang Mengambil penumpang Menurunkan penumpang Dan setelah itu Diisi Puan bakar Kapal itu Kembali Bergerak Setelah berlabuh Itulah Kita semua Hari ini Di masa COVID-19 ini Kita diminta Tenang Kita diminta Untuk kembali Untuk melihat Bahwa pengharapan Kita kepada Kristus itu Tidak sia-sia Kalau saudara Sudah tidak punya Pengharapan Maka kita Akan jadi Lesu Saudara Iman kita Itu harus Bangkit Salah satu Teladan Dari Jemaat Thessalonica Adalah kesabaran Dan kegigihan Mereka Dalam memegang Pengharapan Mereka Mereka hidup Dalam masa Penganiaan Dan penderitaan Yang besar Tapi iman Mereka Terus bangkit Di dalam Tuhan Dan kasih Di antara mereka Tetap terus Dipertahankan Kasih akan Sesama Sehingga mereka Saling menguatkan Satu dengan yang lain Hal ini Membuat kehidupan Kerahanian mereka Semakin kuat Di masa-masa Sokar Hal yang sama Mungkin kita hadapi Hari ini Kesulitan Kesukaran Bukan cuma Karena pandemi COVID-19 Saudara sedang Mengalami badai Dalam hidup Saudara sedang Mengalami sakit Penyakit Saudara sedang Mengalami ujian Saudara sedang Sulit mencari Pekerjaan Saudara sedang Sulit keuangan Untuk membiayai Sekolah Dan lain sebagainya Tetapi apakah Kita mau melihat Kesukaran Apakah kita mau Tunduk Terarah ke Bawah Mari kita Memandang Ke atas Di masa Jangkar hidup kita Sedang dilabuhkan Mari kita tahu Ini waktu-waktu kita Diminta berdiam diri Dan banyak Bertemu dengan Tuhan Banyak bertemu Dengan saudara seiman Banyak membuka Firman Tuhan Banyak memuji Dan menyembah Tuhan Banyak berdoa Dan mengucapkan Firman Tuhan Disini saudara kuat Dan setelah saudara Diisi oleh Oleh semua Seperti kapal itu Sedang diisi muatan Bahkan diisi bahan bakar Yang cukup Minyak Cukup Roh kudus Cukup dalam kita Di dalam doa kita Terus mengalami Kehadiran roh Di dalam penyembahan Kita rasakan Kehadiran Tuhan Ini esensial Kita makan Firman Tuhan Hari ini esensial Untuk kita Dan setelah kita cukup Maka Waktu kita berjalan Berangkat kapal itu Saudara Kita berjalan Menjalani kehidupan ini Saudara kuat Saudara bertahan Ada badai di tengah laut Saudara bertahan Kenapa? Karena semuanya Sudah disiapkan dengan baik Nah haleluya Hari ini Pengharapan kita Akan surga itu ada Heaven is real Saudara Surga itu adalah tempat Yang disediakan Untuk kita semuanya Saudara Orang yang kehilangan Pengharapan Karena mereka Kehilangan iman Tidak bisa Percaya Akan apa yang Tuhan siapkan Dan akibatnya Orang itu akan Mengalami sebuah Ketakutan Saudara Maukah kita hidup Dalam ketakutan Saya rasa tidak Kapan ketakutan itu Mulai terjadi Kitab kejadian Berbicara tentang Ketakutan Awalnya dimulai Oleh karena dosa Adam Jatuh dalam dosa Sehingga dia takut Dan ketakutan Merupakan sebuah virus Yang akan menguasai jiwa Sehingga ketakutan Yang diakibatkan dosa Jangan sampai hari ini Kita takut Karena kita memang Seorang yang takut Untuk ketemu Tuhan Saudara Ketakutan adalah juga Produk daripada Raja kegelapan Kalau kita hari ini Takut karena Kemajuan teknologi Takut dengan Ekonomi yang akan Berantakan kolaps Di masa depan Takut hari ini Dengan hari Peperangan akhir Jaman Military Doomsday Saudara Hari ini kita takut juga Karena merebaknya wabah Bukankah Tuhan berkata Jangan takut Karena Allah tidak Memberikan roh ketakutan Tapi roh yang memberikan Kekuatan Kasih dan ketertiban Dua Timotius Satu E7 Tuhan tidak memberikan itu Tapi hari ini Mari kita bangkit Saudara Kalau ketakutan Menguasai kita Pengharapan kita Bisa pupus Bisa hilang Dari kitab kejadian Sejak Abraham Tuhan selalu Datangin Abraham Dan berkata Jangan takut Karena dosa Sampai kitab Wahyu Revelator Atau penerima Wahyuan Revelasi Yohanes Yohanes Dia juga ketakutan Tapi Tuhan Selalu punya Berita yang Luar biasa Untuk kita Jangan takut Petrus pada Waktu Mau tenggelam Di dalam kapal Jangan takut Waktu kapal Murid-murid Melihat Terombang-ambing Yesus Ada Muncul Di tengah Tengah malam Badai Yesus berkata Jangan takut Saya yakin Di seluruh Alkitab Perjanjian lama Semua orang-orang Yang dituliskan Sebagai pahlawan Iman Baik Abraham Baik orang Israel Baik Musa Daud Daniel Para murid Bahkan Ibu Yesus sendiri Waktu dia Hamil Dari roh kudus Dan juru selamat Akan diberikan Kepada dunia Maka pesan Malaikat berkata Jangan takut Mary Jangan takut Maria Sudara Ada banyak orang Yang takut Karena ketidaktahuan Takut untuk Sesuatu yang Dia gak tau Fear The unknown Ini rugi Sudara Ada orang Yang takut Dengan masa lalu Untuk datang kembali Fear The past Atau Sudara Takut untuk Banyak hal Fear Of many things Yang tidak Cukup Beralasan Saya katakan Hari ini Biarlah kita Semua Mempercaya Pernyataan Perkataan Yesus Yang setia Dan benar Dari firman Yang diberkata Jangan takut Ini aku Pada waktu Murid-murid yang ketakutan Yesus sudah bangkit Yesus pun Hadir Maha hadir Hari ini Yesus yang sama Akan memberikan Kepada kita Pernyataan Jangan takut Sehingga kita Punya pengharapan Akan Masa akan Datang Karena Kalau ketakutan Menguasai Hidup kita Maka Sudara Kita tidak Bisa menjadi Pemenang Tapi Haleluya Puji Tuhan Yesus telah Menang Dan dia Memberikan Firmanya Untuk kita Supaya hari ini Kita bangkit Dan tidak Takut Baik Sudara Kasih Tuhan Kalau boleh Saya simpulkan Hari ini Bagaimana Mereka Orang-orang Thessalonica Adalah Orang-orang Yang sudah Menjadi Teladan Jadi Marilah kita Hidup kita Hari ini Menjadi Teladan Bagi Banyak orang Yang ada Di sekitar kita Yang sedang Menantikan Kasih kita Pernyataan kita Tangan kita Diulurkan Yang pertama Bagaimana kita Mengiring Yesus Mengikut Yesus Menjadi The follower Of Yesus Sampai Kekekalan Yang kedua Bagaimana kita Hidupi firman Allah Pegang firman Allah Dan punya Iman Di dalam Dia Sampai Kita masuk Berjumpa Dengan dia Wajah Dengan wajah Yang ketiga Bagaimana hidup Kita Ditransformasi Mengalami Sebuah perubahan Hidup Yang luar biasa Dan yang keempat Bagaimana Hari ini Kita semua Bisa berkata Tuhan Terima kasih Pengharapanku Hanya Yesus Saja Dan firmanya Yang akan Mengibahkan Saudara Saudara yang Saya kasihi Mari saat ini Kita masuk Di dalam doa Mungkin saudara Berkata Saya sedang Lemah Saya sedang Kacau pikiran Saya sedang Tidak kemana-mana Hidup saya Belum menjadi Telat Dan yang baik Mari Hari ini Ada undangan Dari Yesus Supaya kita Semua Diubahkan Ikuti Dia Percayai Dia Taruh Pengharapan Dalam Dia Dan saya Yakin Saudara Hari ini Hidup kita Akan mengalami Sebuah perubahan Kembali Mari kita berdoa Sama-sama Ada yang Lemah Ada yang Jemaah Tuhan Jangan ragu-ragu Angkat tangan Saudara Di dalam Nama Yesus Hamba berdoa Saat ini Untuk setiap Orang muda Untuk setiap Pria Wanita Dewasa Bapak Ibu Senior Kami berdoa Dalam Nama Yesus Jemaah Anak-anak Tuhan Jemaah Hati Anak-anak Bukakan Mata hati Kami Supaya hari ini Kami mengerti Kebenaran Dan kami Mau hidup Untuk tujuan Allah Kami diubahkan Dari tujuan dunia Menjadi tujuan ilahi Yang kekal Saat ini Selamatkan Pulihkan Ampuni Angkat kembali Dan Tuhan Aku akan Siapkan kami Untuk masuk Ke dalam Satu rencanamu Yang ajaib Biarlah setiap kami Diubahkan Dan hidup kami Menjadi teladan Buat Banyak orang Keluarga kami Masyarakat kami Teman kerja kami Di kantor Di rumah Di dalam keluarga besar Kami Mau Menjadi Dampak Dalam nama Yesus Haleluya Puji Tuhan Saudara Kita Sudah diberkati oleh Firman Tuhan Oleh hadirat Tuhan Dalam ibadah Dari awal Sampai akhir Dan saya percaya Saudara Menyimak Semua pengumuman Di dalam gereja kita Puji Tuhan Kalau ada Saudara yang baru Bergabung Saya undang Saudara Welcome Selamat datang Puji Tuhan Senang bertemu Semua saudara Dan kiranya kita Semua setia Dan kita berdoa Firman yang ditabur Setiap saat Setiap minggu Dan saudara bisa buka Di website kita Saudara bisa lihat Di youtube kita Saudara terus ikuti Semua kegerakan Tuhan Melalui gereja kita Kiranya Tuhan Memberkati kita Dan saya mau berdoa Untuk saudara sekalian Bapak yang mengasihi Umatmu Mereka sudah Menerima Firmanmu Kami berdoa Semua yang berbeban Tuhan pasti Beri kelegaan Semua mereka Yang sedang Mencari Mendapatkan Sesuatu Dalam hidup ini Mereka Kemuka di dalam Yesus saja Mereka semua Yang sedang Berkumul dalam Kehidupan Mereka juga Akan Diterangi oleh Tuhan yang menuntun Mereka Sekarang Tuhan Jamah Anak-anakmu Urapi Pekerjaan Urapi Kesehatan Urapi rumah Tangganya Keluar Masuknya Tuhan Menyertai Dan sekarang juga Memberkati Setiap Persembahan Syukur Persembahan Persepuluhan Persembahan Untuk misi Pelayanan Untuk Asia Yang ditabur Melalui Kereja kami Tuhan Setiap tangan Yang menabur Kembalikan Berkat itu Berlipat ganda Karena kami tahu Engkau Mengasihi Anak-anakmu Semuanya Tuhan terima kasih Kami bersyukur Tuhan memberkati Para pengerja jemaat Guru sekolah minggu Dan anak-anak kami Dalam kids ministry kami Tuhan Luar biasa Baik Mari kita angkat Kedua tangan kita Sekarang Terimalah Berkat Yang utuh Sempurna Dari Allah Bapak yang mengasihi Kita Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Dengan kasih Ajaibnya Anugerah Dan pertolongannya Luar biasa Dan sekarang Penyertaan Allah Ruh Kudus Menyertai Menuntun Sedara Mengurapi Sekarang Sampai Selama-lamanya Bahkan Sampai Dia Datang kembali Menjemput kita Katakan Maranatha Datanglah ya Tuhan Yesus Kami merindukanmu Semua kita katakan Amin Amin Tuhan memberkati Saudara Sampai jumpa lagi Kasih salam kiri-kanan Haleluya Tuhan memberkati Sampai jumpa lagi Terima kasih.